Dari kasyamata Bepom, Pak, apa sih Pak sesungguhnya yang menjadi hambatan hingga produk kosmetik lokal ini belum sepenuhnya jadi raja di rumah sendiri. Apakah memang dari Bepom ini produk-produk kosmetik impor ini juga melalui proses uji di Bepom sebelum layak edar? Ya, saya ingin jawab seperti ini ya. Terima kasih, salam kenal, salam hormat bagi para panelis dan para pemirsa. Ya, tentu sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang baru, baru seminggu, itu saya melihat secara prinsip banyak hal yang menjadi domain dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kalau berbicara tentang kosmetik, domain kerja dan tugasnya ini itu foksinya di Deputi 2. Dan di Deputi 2 itu ada Direktorat Bidang Obat Tradisional dan Kosmetik. Nah, dalam konteks itulah, saya ingin menjelaskan sebetulnya yang paling penting bahwa jumlah, apa yang kita sebut jumlah produk kosmetik kita ya, jumlah produk kosmetik kita kalau menurut catatan, pada tahun 2019 itu ada dalam 5 tahun terakhir ini ada yang sudah dapat isin edar sebesar 519.746 kosmetik. Berarti sudah lebih setengah juta. Dan telah diterbitkan di mana 69 persen diantaranya itu merupakan isin edar produk kosmetik lokal. Jadi, kalau dijelasin bahwa produk kosmetik itu dibanjiri, salah satunya dari produk China, tentu berdasarkan data ini masih mayoritas produk itu dari produk lokal. Dan kalau dari data yang kita miliki lagi, tahun 2019 itu terdapat 565 industri kosmetik. Tapi di pertengahan 2024 ini, itu sudah terdapat 1.178 perusahaan kosmetik. Pak Turna, mohon izin kami instrupsi. Tadi cukup menarik pernyataan Anda didominasi oleh produk-produk lokal. Tapi faktanya Pak, produk yang menjuarai penjualan e-commerce top one-nya bahkan Pak, produk dari China. Seperti apa Anda melihatnya? Nah, itu yang saya melihat. Karena ternyata produk yang terregistrasi di tempat kami, walaupun jumlahnya besar, itu pada umumnya adalah UMKM. Nah, kita tahu salah satu kelemahan UMKM itu dalam memasarkan produknya adalah masih bersifat model yang seperti biasa, yang umumnya dijual di kos, umumnya dijual bukan secara online dan sebagainya. Sehingga tentu, apalagi dalam bentuk e-commerce, sehingga itu saya kira menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita mensuper UMKM yang bidang kosmetik ini, supaya dia juga bisa mengerti proses pemasaran. Karena dalam proses legalitas, artinya sudah diregistrasi di Badan POM, itu sudah melewati seleksi pertimbangan matang, kandungannya, keamanannya, kasihatnya, dan sebagainya. Nah, jadikan sekarang ini tinggal pemasarannya. Oleh karena itu, menurut persepsi saya sebagai kebalahan Badan POM, perlu mungkin khususnya di Kementerian Perdagangan, bisa mensupport kita punya UMKM ini, supaya dia bisa bersaing dengan banjirnya produk-produk dari luar. Karena kita kan sebagai regulator, kalau di Badan POM, tidak bisa, ah ini mentang-mentang dari Cina, atau dari negara tertentu, kita tidak sahkan. Kalau dia memenuhi standar, memenuhi syarat, memenuhi apa, sesuai dengan checklist yang kita miliki, kita harus keluarkan isin edarnya. Jadi, sekarang kan proses pemasarannya. Jadi, saya kira tantangan yang paling penting juga bagaimana lintas sektoral khususnya di Kementerian Perdagangan dan asosiasi bisa mensupport kita punya UMKM atau perusahaan dalam negeri ini untuk bersaing dalam konteks pemasaran. Tapi kalau dalam bentuk khasiat, saya kira kalau dia sudah dapat isin edar, berarti aman. Oke.